Beres-beres lagi Halo guys, di video kali ini diawali seperti biasa beres-beres bersih-bersih rumah Kok bersih-bersih terus sih pak? Bu, lah iya dong, alhamdulillah masa libur kerja, libur panjang kali ini Aku banyak bantuin istri ngerjain kerjaan rumah Dimulai dengan sapu ruangan seperti biasa, lalu lanjut nanti dengan teras Aku harap semuanya guys gak bosen liat video bersih-bersih terus Aku harap juga ada hikmah dan manfaat yang diperoleh dengan nonton video ini Selalu ada sampah yang disapu tiap hari guys Karena wajar rumahnya aktif ditinggali Rumah kosong aja banyak banget sampahnya, apalagi rumah yang aktif Palingan yang banyak itu tisu diambil sama bocil-bocil kalau lagi main kesini Sering aku ingetin kalau buang sampah itu pada tempatnya Tapi yang namanya bocil-bocil masih anak butuh nasihat dan pembelajaran yang terus menerus Mungkin sekarang belum terlihat hasilnya, tapi harus terus menerus Yakin akan ada hasilnya nanti, kelak ketika dewasa Yang penting sabar dan ikhlas guys Oh iya tadi ada sempet kereta ya, itu punyanya Gibran Alhamdulillahnya Gibran udah bisa main kereta Setelah bagian ruangan dan teras saatnya bagian halaman yang wajib disapu Ini tiap hari banget disapu guys Bahkan sore juga disapu Tapi ada aja sampahnya yang walaupun sampahnya sedikit Atau hanya tanah dan pasir bekas keluar masuk Buat kalian semua guys, jangan nyapu hanya karena ngeliat sampah dari kasat mata aja Tapi rutinitas kan Asal disapu aja nanti kalau udah kegarap semuanya Pas terkumpul pasti ada aja sampahnya Karena ada loh orang yang mau nyapu Kalau ada sampah yang dilihat aja Usahakan gak usah begitu guys ya Ini sampahnya udah terkumpul semua Dominan banget tuh tisu sama tanah-tanah Dan aku langsung angkar sampahnya untuk dibawa ke karung sampah Dan aku buang karung sampahnya Tapi sayang sekali tadi aku gak sempet ambil video buang sampahnya guys Setelah nyapu ini aku lanjut di teras untuk rapi-rapi Itu ada anakku Gibran lagi dipangku sama papunya Gibran baru bangun Tapi pas ini ada Kak Gina dateng langsung diajak main Hari ini ada rencana keluarga mau kumpul-kumpul dateng silaturahmi Makanya ini aku sengaja taruhin karpet di luar Biar tinggal nyantai duduknya Dan sekarang keluarga udah pada kumpul-kumpul Bincang-bincang, sharing-sharing Ada aja hikmah silaturahmi yang didapet Alhamdulillah Selang beberapa waktu keluarga udah ada yang bubar Ini istriku lagi setrika pakaian yang udah dicuci kemarin Kalau soal nyetrika istriku jago banget Tapi diantara nyuci, ngucek, nyikat, ngejemur Lalu nyetrika katanya istriku paling suka di part nyetrikanya guys Kalau aku sih sukanya di bagian ngejemur ya Karena ada beberapa orang katanya itu sukanya di bagian nyuci, sukanya di bagian nyikar, sukanya di bagian ngejemur Bahkan sukanya di bagian nyuci, bahkan sukanya juga di bagian rapi-rapi di lemarinya Kalau kalian guys ya, kalian suka di bagian mana? Tolong komen dong ya di bawah Jangan salpok sama jerapah itu ya, itu mainan anakku Gibran Tapi kalau ada yang pengen boleh deh tinggal imbok aja atau wa ke aku ya Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta tekan loncengnya, biar dapat notifikasi video terbaru dari aku Terima kasih sudah menonton See you next video